Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan para mahasiswa Indonesia tahun 2022 para calon mahasiswa yang sekarang sedang berjuang di jalur-jalur yang sangat ketat sekali ada SNMPTN SPMPTN dan juga nanti teman-teman juga perlu penyiapan di jalur UTPK pada video bulan kali ini saya akan khusus mengupas tentang nilai raport minimal ya lolos di jalur SNMPTN produ-produk sosum di Universitas Bajajaran tentunya di tahun 2022 di videonya akan saya kupas itu banyak berdiskusi tentang bagaimana tips dan trik lolos SNMPTN kemudian ada tips dan trik sukses UTPK serta tips dan trik lolos SNMPTN itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya baik ini ada data yang sangat penting teman-teman sekalian tentang peringkat Universitas di Indonesia ada 10 besar kampus yang menduduki peringkat top 10 ya versi kemristek dikti dan disini UNMT SPMPTN itu ada di peringkat nomor ujung ada ITB UGM ITB IPB kemudian UI ITS Brawijaya kemudian 4 nomor 7 ya kemudian ada UNR UNS dan Universitas di Benda Boros dari data ini ternyata 4 cukup presisius ya masuk daftar 10 kampus terbaik di Indonesia di peringkat 7 dan kalau kita lihat ya berapa sih yang mendaftar SNMPTN tahun lalu wow nilainya atau angkanya sangat fantastis ya 42.034 talon mahasiswa yang mendaftar di jalur SNMPTN Universitas Bajajaran dari angkanya berapa yang diterima oleh UNPAD ternyata yang diterima itu hanya 1.512 jadi ada 40.500 sekian itu yang tidak diterima artinya hanya sebagai peserta saja hanya 1.512 yang benar-benar diterima tentunya juga ini ada persen yang sangat-sangat ketat sekali ya bandingkan 1.512 dibanding 42.034 nah untuk itu teman-teman masih ada waktu untuk menyiapkan diri kira-kira setelah pegi apa ya yang harus saya lakukan supaya bisa masuk untuk salah satunya adalah dengan mengukur nilai rapot nah nilai rapotnya yang akan kita pakai itu adalah berdasarkan 6 mapel ini kalau anak IPA berarti ada mapel umum ya anak IPS juga nomor 123 ini mapel yang sama ya ini mapel kelompok mapel umum kemudian ada 456 ini adalah kelompok mapel peminatan masing-masing jurusan kalau dibahasakan SMK juga nomor 123 sama ini kelompok mapel umum dan 456 ini adalah mapel peminatan baik kita akan buka ya berapa sih nilai rata-rata rapot minimal untuk produk-produk sosialnya di UNPAD yang pertama ada ilmu hubungan internasional paling tidak minimal rata-rata rapotnya itu ada 88 yang kedua akutansi minimal 87 yang ketiga ada manajemen minimal 87 dan yang keempat ada ilmu hukum minimal 86 tempat prodi ini memang prodi yang sangat favorit dan banyak diminati oleh para calon mahasiswa dan peminatnya sangat banyak sekali sehingga sangat ketat sekali persaingan di empat prodi ini yang kelima ada ilkom ilmu komunikasi minimal 86 kemudian ada ilmu administrasi bisnis ya minimal 85 ada sasta inggris minimal 83 dan ada ekonomi pembangunan minimal juga 83 di nomor 9 ada ilmu administrasi negara minimal 81 ada ilmu pemerintahan minimal 80 ilmu politik minimal 80 dan ilmu kesejahteraan sosial minimal 79 di nomor 13 ada ilmu perpustakaan minimal 79 kemudian sastra Jepang minimal 79 sosiologi minimal 79 juga dan ada sastra Perancis minimal rata-rata rapotnya 78 di nomor 17 ada sastra Arab minimal 77 kemudian ada prodi antropologi ini minimal 76 kemudian ada prodi sastra Jerman minimal 76 dan ada prodi ilmu sejarah minimal 75 di nomor 21 ada prodi sastra Indonesia minimal 75 kemudian ada prodi sastra Rusia minimal 75 juga dan ada prodi sastra Sunda minimal juga di darah-rata rapotnya 75 nah eh ini adalah persaingan salah satu model ya untuk bisa kita bersaing di umpan tentunya adalah dengan menyiapkan rata-rata rapot yang masih masuk di dalam ring minimal yang bakalan lolos atau terima di asana media tentunya ini menjadi salah satu model ya untuk bisa bersaing dan teman-teman kalau punya nilai rata-rata paling tidak minimal 2 digit di atas nilai rapor-rata yang dibutuhkan sehingga nanti persaingannya masih dapat nah untuk itu persiapkan dari sekarang kalkulasi nilai rapot yang dimiliki tentunya nanti juga butuh faktor-faktor yang lain yang akan saya kupas di video-video berikutnya untuk itu ikuti terus video berikutnya karena kita akan banyak mengupas membahas diskusi tentang tips dan trik berolos SNMPTN dan SPMPTN tahun 2022 tetap semangat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati